hai geng assalamualaikum balik lagi di channel Anjo mitami ya kali ini aku mau bikin pancake alpukat dan enggak usah berlama-lama kita langsung aja ke cara membuat Oke yang pertama kita bikin kulit pancake nya terlebih dahulu kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi lalu 10 gram tepung tapioca kemudian kita masukkan juga 15 gram gula pasir dan 1,4 sendok teh garam lalu ini kita aduk-aduk terlebih dahulu setelah itu kita tambahkan 1 butir telur kemudian kita aduk-aduk lagi Oke selanjutnya kita tuang 300 ml susu cair kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya larut dan tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya kita tambahkan pasta pandan secukupnya terus ini kita aduk lagi sampai pasta pandannya tercampur rata nah seperti ini kemudian ini mau kita saring terlebih dahulu nah ini kita saring aja kayak gini fungsinya supaya nggak ada adonan yang menggumpal atau bergerindil jadi nanti hasil kulit pancake nya lebih lembut ini kita saring sampai adonan habis Oke setelah disaring kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur bisa diganti dengan minyak digoreng kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai minyaknya tercampur rata nah kalau udah adonan ini langsung aja kita masak nah ini aku masaknya pakai wajan kuale tapi kalau nggak ada temen-temen juga bisa pakai teflon aja nah ini setelah dicipratin air kalau ada bunyi seperti itu artinya wajahnya udah panas dan siap untuk digunakan kita celupkan wajahnya ke dalam adonan terus kita balik aja kayak gini nah disini karena ada lubang aku mau tambah sedikit pakai adonan terus ini kita tunggu sampai pinggirannya kering nah ini pinggirannya udah kering kayak gini langsung aja kita angkat dan sisihkan hati-hati juga waktu ngangkat adonannya karena ini masih panas banget Oke ini dilanjutkan sampai adonan habis kita ulang kembali prosesnya ini kita celupkan wajan kuale nya ke dalam adonan terus kita balik kayak gini kalau masih ada bagian yang lubang kita tambah lagi dengan sedikit adonan kemudian tunggu sampai pinggirannya mengering setelah mengering kayak gini langsung aja diangkat dan sisihkan ini dia kulit pancake yang udah selesai aku masak ini meskipun ditumpuk-tumpuk kayak gini kulit pancake nya enggak bakal nempel satu sama lain bisa dilihat di sini Oke kalau udah selanjutnya kita siapkan untuk isiannya disini ada dua buah alpukat aku potong-potong aja kayak gini untuk alpukatnya ini sesuai selera bisa dipotong-potong kayak gini atau bisa dihaluskan aja setelah dipotong potong kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita bikin whipped creamnya kita masukkan 100 gram whipped cream bubuk atau bisa pakai whipped cream cair lalu aku tambahkan 200 ml air es kemudian ini kita mixer terlebih dahulu setelah teksturnya setengah padat kayak gini baru kemudian kita tambahkan 4 sendok makan kental manis lalu kita mixer lagi sampai teksturnya padat kayak es krim kalau udah kemudian ini siap diisikan ke kulit pancake nya kita ambil selembar kulit pancake bagian yang halus kita taruh di luar dan yang agak kasar ini kita taruh di bagian dalam kemudian kita beri isian 1 sendok makan whipped cream sedikit kita ratakan kayak gini dan kita beri juga potongan buah alpukat lalu kita lipat bentuk amplop kayak gini nah seperti ini kita lakukan sampai adonan habis nah bagian kulit pancake yang kasar ini kita taruh di bagian dalam lalu kita beri 1 sendok makan munjung whipped cream kemudian kita isi juga dengan potongan alpukat lalu kita lipat seperti ini Oke kalau udah selesai ini kita simpan dulu di dalam kulkas kurang lebih 30 menit atau sampai whipped creamnya set nah ini pancake alpukat yang baru aku keluarin dari dalam kulkas sekarang aku mau tunjukin bagian dalamnya nah seperti ini bagian dalamnya ini seger banget untuk buahnya sendiri alpukat ini bisa diganti dengan buah-buahan lain sesuai selera bisa diganti mangga strawberry atau durian juga boleh oke geng sekian dulu video kali ini terima kasih udah nonton sampai akhir jangan lupa like subscribe dan rekuk juga resep ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum